Halo teman-teman semua kita ketemu lagi gimana kabarnya semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat seperti biasa kita kembali akan mereaksi video-video yang sangat menarik video-video yang sangat menghibur dan juga memberikan sedikit informasi buat kalian semua teman-teman dan kali ini ada yang sangat menarik teman-teman ada informasi buat para pecinta poli dan juga yang selalu mengikuti pertandingan Liga Poli Korea teman-teman beritanya seperti apa nanti kita lihat bareng-bareng disini yang pastinya akan sedikit mengagetkan dan menjadikan sedikit harapan buat kita semua teman-teman tapi sebelum ke videonya seperti biasa kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production oke teman-teman tanpa banyak buang waktu lagi kita akan lihat videonya informasinya dan kali ini saya mengambil videonya dari channelnya mustakim story teman-teman kita lihat seperti apa informasinya kita langsung cus lihat videonya bareng-bareng teman red sport akan datang ke Indonesia tempatnya di bulan April sebelum Proliga kalau saya gak salah di tanggal 20 April nanti akan menghadapi timnas Indonesia dan akan ada Panasonic Panthers dan juga satu tim Jepang lain ini akan hadir di bulan September 2024 dan nanti akan menghadapi salah satu tim Proliga dan juga akan menghadapi timnas Indonesia semoga sabarnya benar oke kita stop sebentar disini teman-teman bagaimana menurut kalian apakah informasi ini benar atau tidak kita lihat saja seperti apa nanti keputusannya dan juga kebenarannya teman-teman respark akan datang ke Indonesia itu merupakan suatu apa ya mungkin harapan ya bagi kita semua karena sebagian besar pecinta Poli Indonesia sudah mengikuti Liga Poli Korea ya teman-teman dari round pertama sampai sekarang round kelima karena karena kenapa karena disana ada atlet Indonesia yang berkarir dan menorehkan beberapa prestasi dari setiap pertandingan ya teman-teman bahkan sekarang menjadi salah satu top score di Liga Poli Korea teman-teman siapa dia tentunya kalian semua tahu yaitu Mbak Mega Hangestri teman-teman kita lanjut lihat videonya teman-teman dunia olahraga bola voli Indonesia tengah ramai membincangkan tim Megawati Hangestri Pertiwi di Liga Voli Korea Selatan yaitu Dajon Jungkwan Jang Red Sparks yang dikabarkan akan datang ke tanah air bahasan tentang tim Dajon Jungkwan Jang Red Sparks yang akan datang ke Indonesia dan melakoni pertandingan uji coba muncul ketika LPDUK Kemenpora Republik Indonesia mengunggah sebuah postingan di media sosial Instagramnya dalam unggahan tersebut oke kita baca sebentar teman-teman ini ada unggahan dari Kemenpora ya LPDUK PPPPSI telah mematangkan persiapan untuk mengelar event Ayopoli yang akan digelar April mendatang teman-teman jadi Proliga ya koordinasi dan dapat teknis digelar baik offline atau offline event akan direncanakan dan akan menghadirkan bintang Liga Poli Korea teman-teman apakah ini merupakan suatu apa ya mungkin melihat bagaimana respon-respon masyarakat Indonesia tentang Poli dan bagaimana juga melihat apakah pecinta Poli Indonesia yang selalu mengikuti apa pertandingan Liga Poli Korea dimana Mbak Megahang Estimayan yaitu di Club Race Park bagaimana anime masyarakat tentang berita tersebut walaupun belum tentu kebenarannya teman-teman tapi ini merupakan suatu harapan bagi kita ya sebagai apa para pecinta Poli teman-teman kita lanjut lagi videonya teman-teman selit caption yang menegaskan bahwa LPDUK yang bekerja sama dengan Federasi Bola Poli Indonesia PPP BVSI mematangkan persiapan untuk mendatangkan tim Red Sparks ke tanah air sobat olahraga LPDUK dan PPP BVSI terus mematangkan persiapan untuk menggelar event Ayo Foli yang akan digelar pada bulan April mendatang koordinasi dan rapat teknis digelar baik offline dan online event yang akan menggabungkan antara fun game dan pertandingan persahabatan ini rencananya menghadirkan bintang Foli Indonesia di Liga Korea Megawati Hangstri bersama klubnya Red Sparks sehubungan dengan rencana tersebut Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Ario Tejo belum memberikan respon sedangkan menurut manajer Megawati Hangstri Pertiwi yakni Wibi Anhari belum tahu perihal adanya rencana Red Sparks didatangkan ke Indonesia itu kabar akan datangnya tim Red Sparks ke Indonesia ini tentu menjadi angin segar sekaligus hiburan yang menarik bagi polimania di tanah air dan juga satu tim Jepang lain ini akan hadir di bulan September 2024 dan nanti akan menghadapi salah satu tim Proliga dan juga akan menghadapi tim nas Indonesia semoga kabarnya benar oke teman-teman itu dia tadi video informasinya dari apa channel tadi ya teman-teman dan semoga itu menjadi suatu apa ya karena mungkin kita juga berharap ya Mbak Megawati bersama Red Sparks yang selalu kita lihat kita tonton dan harap memiliki kebanggaan ya karena Mbak Megawati di sana bermain cukup baik dan memberikan mendapatkan beberapa kali MVV di sana teman-teman menjadi salah satu best player di Liga Poli Korea semoga ya Mbak Kemenpora memiliki rencana yang sangat matang dan juga dapat terrealisasi ya pokoknya teman-teman oke teman-teman semua itu dia tadi video reaksinya dan informasi buat kalian semua semoga apa informasi ini menjadi sebuah kenyataan ya teman-teman oke kita akhiri video reaksi kali ini jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like comment dan subscribe kita ketemu lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih